Terima kasih telah menonton! Mang, Mang, Mang! Ke tempat tripek kentang ya, Mang? Iya, iya, iya. Bisa kan? Yaudah, naik, naik. Terima kasih telah menonton! Lur, aku maha, Mang? Semoga kalian sehat selalu, yulur. Biar bisa semangat bekerja, kaya aku gini. Kebetulan, aku lagi di kecamatan Bogor Utara. Kota Bogor nih, lor. Mau nganter pesanan kentang di Yeng untuk diolah di UMKM. Mang, Mang, Mang! Ngomong-ngomong, aku udah terlambat nih, lor. Pasti ditunggu sama Ibu Novi. Ke tempat tripek kentang ya, Mang? Iya, iya, iya. Bisa kan? Ayo, naik, naik, naik. Walah, Mang! Sabar kenapa sih? Nggak lihat, po. Bawaanku segambreng. Kalau mau cepet, ya mau dibantu aku nih ngangkut kentang segini banyak. Lihatlah, ini penumpang pada cembrut semua nih. Ya, Mbok maklum tuh, Pak. Bu, dek. Namanya juga orang kerja. Tadi bang. Tadi, turun, Nek. Tadi, susah nih kalau mau turun. Ya, Bu, hati-hati, Bu, hati-hati. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bukan sekalian. Ini tadi gara-gara maur 4.000. Saya nggak tahu ini. Ya udah. Bentar, coba. Temuannya di dikit, kan? Udah, saya tambahin, tambahin. Bener ya, tambahin ya. Iya, saya tambahin. Nyimpit-nyimpitin aja lagi. Buru dong nih, macet nih. Ini, Per. Berapa ini? Biasakan 4.000. Eh, kan saya tadi cuma mau lebih. Tapi mau ditambahin. Itu kan udah tambah 1.000, Per. 1.000 yang banyak. Udah muatannya banyak itu, bawa barangnya. Udah dah. Udah, Per. Nanti tak ganti bayarnya. Tak buatin makan siang lo nggak? Bener ya? Iya. Udah, udah. Ini adalah UMKM keripik kentang si Cemplon Lur. Sebelum diolah, kentang tentunya harus dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Setelah itu, harus dibilas kembali. Sekarang. Sekarang. Sekarang, sudah siap dikupas kan? Iya. Ini itu, masuk yang ke dalam. Oh iya. Diirin berserin ya? Iya. Setelah dicuci, kentang kemudian dikupas. Lalu diiri sesuai dengan kebutuhan. Di sini, kentang diolah jadi beberapa macam olahan keripik lor. Tapi, yang paling unik adalah keripik kulit kentangnya. UMKM si Cemplon menggunakan seluruh bagian kentang agar nggak ada yang terbuang sia-sia. Sebelum diolah, kulit kentang yang telah siap harus direndam terlebih dahulu dengan air garam. Tujuannya tentu agar kulit kentang semakin gurih. Proses perendaman berlangsung selama seharian lor. Tapi tenang. Kalian nggak perlu nunggu seharian. Ini ada kulit kentang yang sudah direndam. Tinggal ditiriskan aja airnya. Selanjutnya, kulit kentang tinggal digoreng lor. Sambil digoreng, pulak balik terus kulit kentangnya. Biar semua bagian matang merata dan tentunya nggak ada yang gosong tuh. Setelah masak, minyak yang terkandung dalam kulit kentang ditiriskan menggunakan alat spinner ini. Tujuannya agar kandungan minyaknya berkurang. Jadi lebih sehat kan lor. Selain itu, dengan melalui proses ini, tekstur garing pada keripik akan bertahan lebih lama. Berikutnya, keripik diberikan bumbu lor. Menariknya, UMK MC Cemplon, selain menerapkan Zero Waste, juga nggak menggunakan MSG lor. Jadi nih, sehat banget. Kaldu yang digunakan adalah kaldu alami yang diproduksi sendiri. Jadi, bumbu yang dimasak benar-benar seger dan terjamin kualitasi. Keren toh. Kalau bumbu sudah tercampur sempurna, Teripik tinggal digemas dan siap untuk dinimkati pelanggan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke kanan, teteh ke kanan. Saya ke kiri, teteh ke kiri. Saya mau ke warung. Masak. Emang mau masak apaan sih? Masak kanoli, Ndul. Mau bikin kanoli? Ini apaan, Ndul? Ini keripik kulit kentang. Di mana kalau kita masak, Ndul? Barengan? Yaudah, nanti aku bantuin. Oke, aku ke warungnya, Ndul. Aku ke rumah dulu ya. Oke, Ndul. Sambil menunggu teh Afiyah, aku haluskan dulu deh keripik kulit kentangnya. Buat jadi campuran adonan kulit kanolinya nanti. Loh, udah mulai kamu, Ndul. Udah, teh. Daripada kelamaan. Ini biar cepat aja, cepat matang, terus cepat makan. Iya, Ndul. Betul. Teh Afiyah juga mulai menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Iris tipis-tipis cabai merah dan cabai hijau besar. Terus, iris juga paprika, bawang bumbay, dan bawang putihnya. Untuk membuat adonannya, campurkan tepung keripik kulit kentang dengan tepung terigunya. Lalu, tambahkan tepung tapioca, garam, serta lada. Oh iyo, kalau biasanya kanoli bercita rasa manis, kanoli yang akan kami buat adalah kanoli gurih lor. Inovasi yang keren banget toh. Heheheheh. Sementara itu, teh Afiyah menghaluskan kentang rebus untuk dijadikan isian kanolinya nanti. Selanjutnya, tuangkan air sedikit demi sedikit, lalu uleni hingga adonan kalis lor. Nah, adonan yang kubuat sudah kalis nih lor. Berikutnya, giling adonan hingga tipis dan cetak hingga berbentuk kotak. Jangan lupa, taburkan tepung yolur, biar adonan tidak saling menempel. Teh, sudah jadi semuanya teh adonan? Sudah dibentuk juga? Duh, boleh minta tolong tidak gorengi sekali lagi. Dikorengi juga? Iya, Duh. Oh iya teh, tidak goreng dulu ya. Oke. Teh Afiyah kemudian melanjutkan membuat isiannya. Jika kentang sudah lembut, tinggal dicampurkan dengan mayonese. Dan aduk hingga merata yuk. Aku pun melanjutkan memasak kulit kanolinya lor. Panaskan minyak, lalu siapkan wadah mangkuk anti panas yang terbuat dari aluminium foil. Letakkan kulit kanoli ke dalam wadah aluminium foil. Lalu goreng dalam minyak dan siram minyak ke dalam wadah. Dengan cara seperti ini, kulit kanoli tidak akan mudah gosong dan akan berbentuk wadah mangkuk yang cantik banget. Oh iya, biasanya kanoli berbentuk pipa. Kali ini aku dan Teh Afiyah menginovasikannya menjadi bentuk mangkuk agar tampilannya lebih api lor. Hehehehehe Aduh udah beres dulu. Udah tak? Yaudah Ndu, biar aku yang lanjutin aja. Oh iya, iya. Untuk membuat isiannya, tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Kemudian tambahkan cabai dan paprikanya lor. Aduk rata dan tuangkan susu, lalu masak hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan kentang mayonese. Aduk rata dan taburkan lada serta garam, lalu masak hingga matang. Sebelum dihidangkan, pisahkan isian menjadi beberapa bagian. Berikan pewarna agar tampilannya makin wapi. Isi kulit kanoli dengan kentang, lalu taburi dengan keripik kulit kentangnya sebagai topping lor. Gimana? Cuanti banget kan lor. Kulitnya kuning kemasan, isiannya warna-warni gemes. Aromanya juga gak kalah dengan penampilan nih. Bikin aku luaper banget. Nur, rasa nih jos gandos. Kulit kanolinya gurih-garing. Rasa kulit kentangnya masih berasa banget. Kalau isiannya sih gak usah ditanya. Lembut dan gurih meleleh di mulut. Cocok banget tuh teh. Kolaborasi aku dan teh Afiyah emang gak salah. Besok-besok kita masak-masak lagi ya teh.